Kalau Pak Dekarwo ini jadi gubernur Jakarta, pasti tidak ada penggusuran. Kok ini Bang Fadli menyindir yang terjadi di Jakarta? Iya, soalnya gubernur Jakarta sekarang ini bukan menggusur kemiskinan, tapi menggusur rakyat miskin. Didukung oleh Nasdem? Kalau Bang Fadli, sepertinya dengan gubernur Jakarta itu ada dendam yang tak tuntas. Saya kaget ketika kemarin saya membaca Bang Fadli mendoakan supaya gubernur Jakarta memakai rompi oranye. Begini, Anda mendoakan gubernur Jakarta? Karena gubernur Jakarta mengatakan, saya berharap BPK berumur panjang, ada salah seorang BPK, supaya melihat saya jadi presiden. Itu menurut saya aruhkan, angkuh ya. Nah saya mengatakan, dan saya punya keyakinan. Kenapa kalau orang mau jadi presiden boleh dong? Pak Prabowo pulang balik mau jadi presiden? Saya punya keyakinan, dalam kasus sumber waras itu, yang bersangkutan itu harus mempertanggungjawabkan itu sebagai tindakan korupsi. Jadi Anda mendoakan gubernur Jakarta untuk menjadi tersangka KPK? Sebenarnya saya tidak mendoakan. Dia memang sudah harusnya memakai rompi oranye. Saya cuma mau tanya saja ya, saya kan orang yang beragama, katanya orang berdoa itu mendoakan yang baik-baik. Lah kok sampean mendoakan orang supaya saya bucurannya? Jadi begini, jadi begini, kutipan yang benar, saya bilang kita mendoakan supaya kita semua berumur panjang, itu sebetulnya. Tapi yang namanya mendoakan itu kan sesuai kapasitas. Maksudnya? Kalau orangnya baik, mendoakan orang baik. Itu loh. Jadi, maksudnya jadi Pak Fadli gak baik? Apa? Maksudnya, jangan menghina pimpinan negara lain dong, ini negara tetangga masih menghina. Sesuai kapasitas, kalau orang baik, mendoakan orang lain menjadi baik. Kalau mendoakan orang lain tidak baik, mungkin orang itu sadar bahwa saya sendiri juga belum baik. Begitu loh. Begini, begini. Ya, ya, begitu. Saya tidak pernah mengatakan, mendoakan, sebenarnya kita mendoakan supaya kita semua berumur panjang, itu kalimat. Tapi ada lanjutannya, berumur panjang agar bisa melihat Ahob pakai rompi oranye. Karena saya punya kepercayaan, begini ya, sebentar, banyak orang yang tidak tahu, keadilan ya. Sebagai contoh, apakah sebenarnya kita kebetulan di kampus ini, rektor yang lalu ada masalah dengan KPK. Tapi, tapi menurut saya diperlakukan tidak adil. Tidak seperti yang lain, saya melihat ini tidak adil. Bang Fadli, ini isu sensitif. Isu sensitif. Yang belum selesai. Gini, gini. Sebentar, sebentar Bang. Ini contoh betapa indahnya demokrasi dan betapa rumputnya. Berisiknya seperti ini. Bagaimana? Ada dua hal. Saya yakin Fafadlison, sahabatku, keliru mengatakan itu tadi. Saya yakin. Ya. Enggak, enggak, enggak. Saya yakin apa? Apa bahasa bugisnya saya orang bugis? Sleep of the tongue. Saya yakin itu. Tidak sleep of the tongue, diulang-ulang kalau sleep of the tongue itu sekali. Kemudian sadar. Saya tidak ingin. Bukan salah kan Bang? Memang sadar mengatakan itu. Kita ini boleh berpendapat ya. Dan kita tentu mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan pendapat kita. Siap mempertanggungjawabkan. Baik. Gini, gini. Oke. Kalau begitu saya hadapi dengan apa yang Fafadlison inginkan. Menurut saya, Anda berlebihan kalau kemudian mengatakan, mendoakan seperti yang dikatakan tadi oleh Sentilun. Mengatakan, semoga cepat menggunakan baju. KPK. Orangnya. Rompi. Rompi orangnya. Pak, Ahok tidak akan menggunakan itu sebab dia benar dalam kasus ini. Oke. Yang kedua. Yang kedua adalah, saya rasa ini memang cerita panjang. Tapi lagi-lagi, saya tidak ingin terlalu larut dalam kemarahan Fafadlison terhadap Ahok yang agak panjang ya. Saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Yang dibutuhkan partai politik kita dan politik kita hari ini karena kita membahas tentang demokrasi adalah demokrasi yang logik. Yang dibutuhkan adalah partai politik yang cara pandangnya logis. Gerindra tidak logis maksudnya? Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Itu alasannya saya sedang menyelamatkan kawan saya. Enggak, enggak, enggak. Sebentar, sebentar. Saya tidak. Tidak. Baik. Yang paling penting. Saya selesaikan dulu. Oke, oke. Silahkan dulu. Kenapa sampai kemudian, ini kan ada tadi istilah de-parpolisasi segala macam terhadap Ahok, dukungan terhadap dari Nasdem kepada Ahok. Partai politik kok mendukung independen, bukan de-parpolisasi. Saya kebetulan ikut membahas dan melahirkan undang-undang parpol itu. Partai politik mengaku yang namanya independen, makanya ada dalam undang-undang. Satu, yang kedua adalah kami menyadari bahwa kepercayaan publik hari ini kepada partai politik sudah berada pada titik nadir. Kami ingin memberikan pengakuan itu. Bahasa saya di ruang publik adalah, kalau memang kami, kami adalah saya, Pak Padlison misalnya, kalau memang kami harus melukai diri kami untuk menjadi, luka itu berubah menjadi serum. Untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap partai politik, kenapa tidak? Itu yang saya maksud. Saya sependapat ya, yang terakhir ini saya sependapat. Tapi tidak ada kemarahan. Sependapat Ahok tidak bersalah? Iya, kalau itu saya berkawan baik. Jangan lupa. Baik, baik. Sebentar. Jangan lupa. Oke. Jangan lupa. Yang mendukung dulu Pak Jokowi dengan Ahok itu adalah dari kami, dari Partai Kerinda. Oke. Saya tim kampanyenya, ya. Dan kami yang mendukung. Jangan salah itu. Nah, dan pada waktu itu juga kita berharap ada perubahan. Jadi tidak ada masalah. Kalau berbeda pendapat, ya itulah demokrasi. Kalau kita tidak mau berbeda pendapat, ya kita tidak usah berdemokrasi. Tapi Anda sependapat partai politik sekarang berada di titik nadir, makanya jangan heran anak muda tidak mau berpolitik. Orang tidak berpercaya pada partai politik karena perilaku politisi-politisi. Bang Fadri. Iya, saya sependapat partai politik sekarang ini mendapat kurang percaya dari masyarakat. Saya sependapat. Oleh karena itu harus memperbaiki. Dan ini adalah otokritik. Tetapi tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Itu yang perlu digarisbawahi. Terima kasih.